Melakukan sesuatu hal yang berat secara tiba-tiba dapat merusak diri kita. Tapi jika hal berat tersebut dilakukan secara bertahap, kita akan terbiasa. Lebih kuat dari hari ke hari. Tidak perlu satu lompatan besar, cukup langkah kecil setiap harinya. Di puncak Loser, kami berfoto dan selebrasi. Dan karena puncak Loser dikenal sebagai spot sinyal paling bagus, kami pun sejenak melepas rindu. 8 hari sudah berlalu, rasanya tak ada salahnya untuk tim atap negeri menyapa keluarganan jauh di sana. Lagi pula masih jam 9 pagi, masih banyak waktu. Adanya sinyal membuat menit demi menit melesat secepat kilat. Jam di tangan menunjukkan angka 11. Tapi masih ada waktu untuk melanjutkan perjalanan ke puncak Loser atau lebih dikenal dengan nama puncak Leu oleh masyarakat sekitar. Ngomong-ngomong dimanakah puncak Leuser berada, saya tidak melihat jalur. Para porter menunjuk kekejauhan, ke sebuah tebing yang berdiri dengan menyeramkan. Dan bukan, itu bukan puncak Leuser. Puncak Leuser masih jauh di belakangnya. Tapi melihat jalur ke arah tebing tersebut juga tampak sulit sekali. Saya menelan ludah. Ingin kembali ke lapangan bola, tapi hati kecil melarang. Tanggung, sudah sampai sini. Lebih baik lanjut saja. Kami kembali berjalan, terus menuruni tebing terjal. Saya berusaha tidak memikirkan pulangnya. Turun saja seperti ini, apalagi naiknya. Tapi jurang yang menghiasi trek membuat nyali menciut. Jalur terakhir ini seolah mengerahkan segala kemampuannya untuk menguji keberanian kami. Tetap tabah sampai akhir. Naik, kembali turun. Naik, kembali turun. Saya dan tim tiba di danau. Cuaca berkabut ketika kami tiba. Dan itu menjadikan area sekitar terasa magis. Para porter mulai memasak, memanfaatkan kedekatan dengan danau. Suasana begitu tenang dan syahdu. Segala pikiran buruk kembali hilang. Setelah tenaga terisi, kami melanjutkan langkah. Dari danau pun, puncak leuser masih belum terlihat. Kami menekuni jalur penuh di kaliku. Kabut datang dan pergi, menggoda kami agar pulang saja. Tidak, tidak mau. Sedikit lagi, tinggal sedikit lagi. Akhirnya setelah terus berjalan mendaki, kami tiba juga di puncak terjauh gunung ini. Puncak leuser. Alhamdulillah. Puncak terakhir. Puncak terakhir. Puncak terakhir. Puncak leuser. Selesai. Kita lihat. Wuuu. Puncak terakhir. Tiga puncak, Bang. Tiga puncak. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih semua ini. Sampai kita. Sudah, sudah tiba puncak ya. Bangkar. Bang. Alhamdulillah. 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 Berarti. Bur. Tiga puncak, bur. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Terima kasih. selamat menikmati ketinggiannya hanya 3.100an mdpl sedikit lebih tinggi dibanding lapangan bola tapi jauhnya luar biasa di puncak ini rasa haru berhamburan ejak tidak bisa menahan air matanya kami berhasil menggapai 3 puncak di pegunungan Leuser di saat yang sama rasa persaudaraan tanpa sadar telah terjalin selama 8 hari terakhir kami selalu berbagi cerita batasan antara porter dengan tamu telah menipis kami tertawa dan terharu bersama dengan ajaibnya kabut perlahan menghilang hangat menyelimuti hati Budin kemudian cerita kenapa dari banyaknya dia bolak-balik gunung Leuser jarang mengizinkan pendaki menggapai 3 puncak ternyata alasannya sederhana karena tidak semua rombongan pendaki pandai mengatur manajemen logistik guide dan porter tentu saja tidak mau 100% mengelola perencanaan logistik salah-salah malah jadi bersalah ternyata begitu toh ini jadi pelajaran ya untuk kawan-kawan yang mau mendaki gunung Leuser dan mau menggapai 3 puncaknya pastikan mengelola manajemen logistik dengan baik jadi setelah 8 hari sebenarnya ini 8 tapi dihitungnya 7 hari karena hari pertama kemarin ngetes kita akan coba fitur trackback ya kayak gini kita end expedition berarti ya sudah lah ini kelihatan kan ya siap eh kelihatan dong ya sudah lihat oke bisa tuh oke kami pun memulai perjalanan turun dengan riang gembira walau tentu saja keceriaan harus beberapa kali hilang jalurnya menyulitkan sekali dari puncak Leuser ke puncak Loser kami terus naik tenaga yang sudah hampir habis menjadikan langkah kami lambat mendekati puncak Loser adalah yang tersulit Furkis sudah terlihat kehabisan nafas dan hampir menyerah sementara ejak tidak bisa menyembunyikan rasa lapar pada hari yang hampir senja kami tiba di puncak Loser matahari sedang cantik-cantiknya dilibas oleh angin kencang yang dingin tiada tarat sembari menikmati pertunjukan alam saya dan kawan-kawan menyantap kudapan tidak apa-apa bukan makanan besar yang penting ada asupan energi untuk kembali turun kami kembali berjalan hari kian gelap di kejauhan awan hitam dan gemuruh petir menghiasi cakrawala semoga saja hujannya tidak mampir kesini langkah semakin tidak menentu saya sudah di penghujung tenaga lapar dan lelah menggerogoti diri lapangan bola tidak kunjung terlihat dari tebing ada tebing lagi ada tebing lagi begitu terus mental kian drop ayolah fokus ayolah pada hampir jam 10 malam kami kembali juga ke lapangan bola total perjalanan hari ini berarti 13 jam dengan sisa kekuatan kami berganti pakaian kemudian masak dan makan malam entah jam berapa saya dibawa ke alam mimpi tugas belum selesai pendakian berat masih menanti selamatlah sana sendiri wih pada bawa golok mau pada perang pada pagi yang cerah kami lanjut melangkah dari lapangan bola rencananya akan tembak langsung ke sungai alas tapi Budin menambahkan kalau semisal cuaca memburuk ya jangan dipaksakan kami bisa dapat 3 puncak dalam waktu 8 hari juga sudah alhamdulillah itu termasuk cepat jadi tidak perlu berambisi turun buru-buru jalur sabana yang sesekali berganti hutan perdu kami lalui dengan ngebut entah ada energi dari mana kemungkinan besar dari keluarga yang menanti di rumah dan itu menjadikan langkah kami lebih gesit oh iya, pusat dryer ini sebelum ditutup kalau bisa di sungai puas-puasin dulu minum air karena nanti dia tutup panas lagi ganti and out oke oke, monitor mengejar puncak memang sebuah hal menyenangkan tapi rumah adalah sebenar-benarnya tujuan saat waktu makan siang tiba kami sudah membereskan sungai kerungkelut 1 dan 2 di bawah pancaran matahari yang kian terik kami menghabiskan makanan memang hebat Gunung Leuser baru di sini saya makan lahap dan banyak bukan karena ingin tapi karena tubuh saya butuh dari sabana kami dibawa kembali ke hutan lembat jalur inilah yang memberatkan langkah beberapa hari lalu bahkan ketika turun masih terasa panjang luar biasa sudah hampir maghrib tatkala kami kembali ke bifak kaleng malam ini saya dan rombongan akan menginap di sini menyoal timbunan ini menjadi timbunan pertama yang kami gali isinya bukan cuma makanan tapi juga pakaian ganti yang dirasa memberatkan untuk dibawa sampai ke puncak beberapa waktu lalu hari ini full protein dari ikan sarden ikan apa nih Pur? ikan lauk semua ikan asin ikan yang ada di gunung adalah ikan sarden ikan yang bisa bernyanyi adalah meteor sarden iya mentari bersinar terang terlalu terik malahan menemani kami yang harus menyusuri sabana gunung leuser ketika pertengahan hari kami makan di kem koba setelahnya trek kembali berubah menjadi hutan lembat pertanda kami sudah berada di jalur menuju tempat paling nyaman sungai alas pada hari yang hampir petang kami tiba juga di sungai alas gerahnya tubuh ditambah ketinggian sungai alas yang tidak setinggi lapangan bola membuat saya memutuskan untuk mandi walau tidak memakai sabun dan sampo tapi rasanya segar sekali malamnya kembali memancing ikan ili dengan cacing yang lebih banyak tentu saja menghasilkan tangkapan yang lebih banyak ikan ili terasa lebih lezat ketika digoreng mantap mania mancing saat pagi tiba kami lanjut lagi membereskan jalur kucing kawan apakah sandal? Pada dansa ya, dansa. Trek inilah yang paling jadi bahan pikiran sedari awal. Yang awalnya harus turun 1200 meter vertikal, kini harus kami daki. Curam dan menghabiskan tenaga. Kami banyak sekali berhenti. Tapi memikirkan hal buruk takkan membantu. Jalani saja sedikit demi sedikit. Selepas makan siang, rombongan pun terpisah. Saya bersama beberapa porter berada di depan. Bukannya kurang sayang dengan rombongan belakang. Tapi pundak ini sudah cukup sakit. Memperlambat langkah hanya akan memperburuk. Untungnya kami memakai HT alias walkie-talkie. Jadi bisa terus saling memantau satu sama lain. Dan hebatnya, doa orang-orang yang menanti kami di rumah bisa menguatkan fisik. Belum sore hari, saya dan rombongan tiba di Tugu Angkasan. Setelah berdiskusi, kami yang tadinya hendak menginap semalam lagi di sini, memutuskan untuk tembak lurus ke pos pantau alias ladang tempat pintu rimba berada. Wow, serius. Saya meyakinkan diri sendiri. Pasti bisa. Pasti bisa. Bismillah. Saya dan rombongan pun menerobos malam. Tidak banyak berbincang, hanya terus berjalan cepat dan sesekali berlari. Alhamdulillah, pukul 8 malam kami tiba di pos pantau. Disusul oleh rombongan belakang yang tiba sekitar pukul 10 malam. Mantap! Esoknya saya dan tim atap negeri kembali ke desa. Hujan kembali merintik, membasahi kami tatkala berjalan di kebun warga. Lucu sekali, hujan hanya datang saat kami hendak masuk hutan dan keluar dari hutan. Seolah-olah menjadi salam perkenalan untuk mengetes apakah kami cukup tangguh sebelum bisa melihat keindahan leuser. Seberes-beres-beres dan bersilaturami ke keluarga Budin, Ejak dan Afri kemudian lanjut ke Aceh. Saya, Mang Batman dan Furky memakai travel ke Medan. Selama ini, ini ekspedisi yang paling lama. Dan sejauh ini, ini ekspedisi yang paling jauh. Belasan hari bersama para porter dan guide membuat saya berat untuk berpisah dengan mereka. Persahabatan dengan orang-orang baru selalu memiliki dua sisi. Sisi menyenangkannya, kita bisa mendapatkan ilmu, cerita, bahkan canda tawa. Sisi menyedihkannya, kita harus siap untuk kembali berpisah dan melepaskan. Terima kasih banyak Gunung Leuser, atas dinginnya suasana yang menghangatkan hati. Salam Literasi, Salam Lestari, Fiersa Besari, melaporkan dari Puncak Tanpa Nama, Atap Negeri Puncak Leuser, Atap Negeri Puncak Loser, Atap Negeri Puncak Tanpa Nama, Atap Negeri Sekitaran antara